Intro Ada pemuda dia itu hypersek Mau masuk islam tapi tetap boleh bebas Saya ini ingin islam tapi jangan larang sek bebas Wah itu sohabat semuanya melarang ketemu nabi Karena ini ngawur betul masa pamit islam kok Tapi setelah gaduh nabi tanya kenapa gaduh Ada pemuda mau masuk islam tapi ya setak izinu fizina Dia minta izin supaya tetap boleh zina Kata nabi suruh ke saya kesini Setelah datang di depan rasulullah Logika yang dibangun nabi itu luar biasa Atuhib buhuli bintik Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenanya orang lelaki-lelaki hidung belangi Ya enggak saya bunuh orang itu Andekan itu ke ibu kamu saya bunuh orang itu Atuhib buhuli bintik Atuhib buhuli ummiq Atuhib buhuli uhtik Atuhib buhuli kholatik Kamu suka punya anak putri yang jadi demenanya orang Ya enggak suka ya rasulullah kamu suka kalau Punya ibu di demenanya orang banyak Ya enggak suka nabi Sampai otaknya itu ya setak bihuzina Sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul Akhirnya ya rasulullah sudah saya mau se-islam tanpa zina-zina Karena logika yang dibangun nabi itu luar biasa Nabi pertama mengingatkan Atuhib buhuli bintik Atuhib buhuli ummiq Atuhib buhuli uhtik Atuhib buhuli kholatik Sampai dia ini enggak bisa apa-apa Sudah-sudah Jadi logika ini yang harus kita waris Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm Sama itu kan kayak diskusinya nabi Yahya dan nabi Isa Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang sholai Setiap berkunjung dimana itu nyari yang orang-orang sholai Ditanya kenapa kamu berkawan orang sholai Ya bertawan orang sholai itu asik Tapi kalau nabi Isa enggak Kalau ada desa-desa yang masih hitam masih merah itu Dikunjungi kemudian dipinak Ditanya sama nabi Yahya Lima anda tanjilu ala shirorin nas Kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu Jamnya beliau inama anatobi bun udawil marto Dimana-mana nabi itu ya dokter Dimana-mana dokter nyembuhkan yang sakit Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun Sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'imah apa? Rahmah Masyur itu Saya sering cerita dan itu ada di kitab khiliatul awliya Nabi Yahya itu lebih ceria Nabi Isa itu agak sering cemburut Atau kebalikannya Pokoknya yang satu itu Mali aroh kehabisan Ka'an nakataknatumi rahmatillah Kamu kok sering cemburut Seakan-akan rahmat Allah itu terbatas Kamu kok rasa syukur Yang satu itu Mali aroh kebahagian Ka'an nakatakmanumi makrillah Kok gue 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 Kok gue bebas Kok merokok Nah sehingga Ya itu tadi sudut pandang Makanya saya sering cerita dulu Kalau Syed Abdul Al-Haddad itu tanya Kamu kok ngaji apa? Ngaji si'a Kiaimu tahu nangis? Tidak Ojo ngaji Kiaimu hati atas Kiaimu kok rasa nangis Tapi kalau Bulhasa Arasadili kebalikan Kamu kok ngaji apa? Ngaji si'a Kiaimu tahu gue ya nak ngaji Botenate Serasa ngaji wong Wong rasa syukur Jadi Nah itu yang akhirnya menjadi Keseimbakan Khaufaw Watomaa Ada khauf Ada apa? Roja Sehingga karena sudut pandang itu Gak bisa dihilangkan Saulangnya gak bisa dihilangkan Ini yang sering diceritakan Kisah itu Kakaknya ini Dulu Muhammad bin Hasan Ashebani Imam Shafi'i itu Ulama sekali Beliau jadi ulama top Yang suka fikir Diagap fikir itu aman Ngeringankan kisah Ngeringankan fikir Yang dihisap malekat apanya kan Kan gak bisa ngisap jenengan Apa saja gak punya Punyanya problem Nah setelah ngaji sama Imam Malik Imam Shafi'i tanya Yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik Sebetulnya Abu Hanifat Orangnya sudah meninggal Tapi ada muridnya Namanya Muhammad bin Hasan Ashebani Kamu kesana Dari Medina ke Irak Dulu tempatnya di Baghdad Setelah di Irak Muhammad bin Hasan Ashebani itu Kalau ngitung uang itu di meja Emasnya itu banyak Uangnya banyak Dihitung di meja Malah kaget Saya ini gedeng Kiai Kedunyan Ini ketemu Kiai Kedunyan Ya karena Muhammad bin Hasan Ashebani itu wali Kamu Kamu Heran ya Ada Kiai Kaya Iya Ya sudah Kekayaan ini kasihkan orang Fasek Biar dipakai demenan Dipakai mabuk Dipakai ini Terus Jangan Kalau kena orang Fasek Bahaya Jangan saja Semenjak itu Imam Shafi'i mulai rontok seneng duit Jadi itu ada cerita Kok di angin-angin Terus keterusen umatnya Kayak gini-gini itu Jadi ini cerita Cerita nopo istihat apa? Cerita nopo istihat Sama pangkat juga sama Gue seneng Kalau orang Sholeh-Sholeh Tidak ikut ngurus negara ini Mau dikemanakan negara ini Tapi ada yang berpikir Gue seneng Kalau orang Sholeh terkontami Ya sudah Yang mau Yang serapayu jabat Berpikir juhud Yang payu Berpikir politik Yang penting semuanya itu Berdasar ilmu Yang penting itu semuanya Berdasar apa? Karena ilmu ini Basis yang paling diridani Allah SWT Masyur itu Di Isyak Sering diceritakan Imam Buzali Kata Allah Saya ini alim Dan sangat mencintai orang Alim Karena orang alim ini Yang tahu perspektif Orang yang gak Yang ngiranya Saya ulang lagi Yang ngiranya itu Gak ilminya Di depan orang alim itu Sangat-sangat apa? Ilminya Ya itu tadi Misalnya ada ayat Masa iya Tidur yang ngorok Semua Seturuhnya Serah jelas Kok jadi wamin? Ayat Tanyakan ahli medis Sistem tubuh kita Kalau gak tidur itu Kayak apa rusaknya? Dan Toat pas-pasan Ini Satu-satunya Solusi Ya turu Bengi ngempet Kepinduluk dangdut Duluk dugem Barang turu Jumlah esok Alhamdulillah Coro melek Iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan Maksiat Posisi kamu Terjaga Bisa kalah kan? Tapi kalau tidur Sukses kan Tarkul makasinya Nah karena tidur itu Sukses Menghilangkan maksiat Disebut Wamin ayati Manamukum Billahi liwan Sampai Imam Muzali Ngendikan di makalah itu Sehingga nanti Ibadahnya Umat ini Di akhir zaman Annaumu Ibadah terbaiknya itu Tidur Maksudku loh Ngeten Sampai Nganut jalur Ibadah Tengok-tengok Ibadah Jagongan Ibadah Gejol-gejol Kan ambil Kan Ibadah Karena ini semuanya Alhamdulillah 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 Tapi kalau kamu Tidak punya basis ilmu Adanya Seudah Dia Jagongan Guyan Suwengi Dia Apa? Dia Terus Suwengi Kuyahi Karena Basisnya Anda Padahal jelas Ketika Rasulullah Bikin Urutan Kebaikan Pertama Nabi Ngintikan Kamu Menolong Orang Jika Tidak Bisa Terakhir Nabi Ngintikan Takufu Syarroka'an Innaz Fa'indah Soda Kotun Mingka Ala Nafsik Tadi Beliau Juga Cerita Di Nasihat Iza Lam Tuhsin Fala Tusik Kalau Tidak Bisa Berbuat Baik Setidaknya Kamu Tidak Berbuat Jelek Sama Orang Lain Dan Potongan Paling Gampang Apa? Tidur Kan? Terakhir Kamu Naktur Isra Zino Ramaling Rangrasani Wong Olatusi Nah Dengan Konstruksi Usul Fakih Seperti itu Kamu Tahu Kualitas Ayat Wa Min Ayat Manam Kum Billah Liwana Ya Sama Ternyata Makan itu Yang Menjaga Nyawa Ternyata Makan itu Yang Menjadikan Syukur Kalau Kamu Tidak Percaya Puasa Sampai Nak Posok Gedang Goreng Mewah Gedang Goreng Mewah Air Satu Teguk Itu Mewah Makanya Kalau Dulu Ada Santri Kepeng Mangan Nenak Ya Saya Ingin Mangan Nenak Gini Caranya Gimana Itu Rumusnya Ada Sate Ada Mie Ayam Kalau Kamu Ingin Enak Lauknya Itu Lapar Ya Kalau Kita Puasa Semuanya Enak Itu Lagi-lagi Basisnya Itu Ilmu Nah Sekarang Banyak Orang Yang Sudah Tidak Peduli Dengan Ilmu Keijazah Dilakoni Jadi Wiredan Layla Ilmu Sebetulnya Harus Dibarengi Dengan Ilmu Ini Yang Terakhir Supaya Tidak Lama-lama Layla Ilmu Itu Basisnya Ilmu Surga Yang Begitu Mewah Itu Dibikin Juga Bagi Yang Melafatkan Layla Ilmu Neraka Yang Begitu Ekstrim Sampai Kalau Benda Dijatuhkan Dari Atas Keneraka Itu Sampai Bawah Nunggu 70 Tahun Bisa Kamu Bayangkan Kalau Kamu Di Dalam Naiknya Susah Ini Dijatuhkan Keneraka Itu Sampai Bawah Nunggu Berapa 70 Tahun Neraka Sebegitu Ekstrim Itu Dibikin Untuk Yang Menolak Berarti Kalimat Ini Kalimat Spesial Kalimat Yang Neraka Dibikin Atas Nama Itu Yang Menolak Surga Dibikin Juga Atas Nama Itu Yang Menerima Itu Satu Saktinya Layla Ilmu Sakti Kedua Orang Kafir 70 Tahun Melafatkan Layla Sekali Langsung Dihukumi Mu'min Yuh Far Lahum Makhat Salah Orang Yang Melafatkan Layla Muhammad Rasulullah Dosa 70 Tahun Kafir Itu Hilang Semua Tapi Gara 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 Ada Ilmu Terus Diumumkan Tahlil Deneng Cihaji Niam Wah Sawi Padahal Kalau Kamu Tahu Ilmu Nyata Kalimat Biasa Kalimat Yang Bisa Melebur Dosa Bahkan Dalam Adhab Sadiliah Itu Unik Kalau Kamu Wiridhan Layla Ilmu Itu Jangan Istighfar Dulu Istighfarnya Belakangan Alasannya Abul Hassan Sadili Itu Fa'lam Annahu La Ilaha Ilwah Wa Staghfir Lidham Bik Elihadil Kalimah Orang Kafir 70 Tahun Dia Istighfar 100 Kali Tidak Dimaafkan Allah Tapi Melapatkan Layla Ilwah Langsung Dimaafkan Jadi Orang Bisa Dimaafkan Barokanya Layla Ilwah Jadi Orang Kafir 70 Tahun Istighfar 100 Kali Atau 1000 Kali Dimaafkan Tidak 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 Kalau Baca Layla Lidham Dimaafkan Jadi Istighfar Itu Efek Positif Itu Kalau Dibarengi Layla Makanya Kamu Boleh Istighfar Berdasar Layla Ilwah Tapi Terus Kemudian Tariqah Itu Banyak Itu Urusan Rasa Justru Karena Layla Ilwah Kalimat Taibah Harus Disucikan Dulu Caranya Istighfar Dulu Itu Urusan Monggol Tapi Apapun Itu Basisnya Harus Ilmu Basisnya Harus Ilmu Jangan Malah Sentimen Di Kuburan Dihukumi Kafir Itu Karena Aneh Kalimat Ini Yang Kafir Saja Menjadi Muslim Sekarang Muslim Menjadi Kafir Faham Kok Seanah Itu Ya Karena Basisnya Ada Ilmu Tadi Coba Kalau Basisnya Ilmu Itu Kan Aneh Betul Hadil Kalimah Kalimatun Sorabihal Kafir Musliman Fakai Fasorol Muslim Bidhalika Kafiron Ini Ini kalimat Yang kafir Yang kafir Saja Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Yang Muslim Menjadi Aneh Gak Jadi Kalau Suwan Basis Ilmu Harus Sekuat Kuat Terima Nageh Nageh Kiyai Konser Gemula Ngecuk Politik Terus Tapi Politik Kebagian Dari Ilmu Ini Terang Ngecuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segos Selungan Disi Iki Wong Semuanya Sudah Tahu Sampian Alim Menerangkannya Enak Fikhan Wausulian Watafsiran Cuma Mereka Yang Tanya Itu Biin Belajari Piko Isu Alim Koyong Ono Terang Terang Mati Setuju Kan Setuju Asyidakai Asyidakai Andekan Pertanyaan Itu Kembamun Mungkin Jawabnya Gulune Sobo Tapi Mungkin Kalo Kembam Mbah Saya Juga Mbah Mbah Nibihal Juga Mbah Abdul Aziz Mungkin Mumputuku Tapi Kalo Saya Ingin Cerita Tentang Saya Paling Aku Serkep Yang Jelas Itu Tapi Gini Kalo Ini Ngormati Mbah Saya Kalo Ijazah Begini Dulu Mbah Mbah Sering Ceritanya Juga Bah Sahal Tapi Nak Kepengen Ngalim Aku Sina Usik Sedurung Ngaji Ya Misalnya Kamu Ngaji Takrib Atau Ngaji Wahab Sama Mbah 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 Ngoblok banget Ya kan ada cerita gitu Ada orang tuh gak tau betul Gus maknanya Lam Tardiman itu apa Lam Tardiman Dicari di kamus itu gak ada Ternyata itu dikhet Lam Taro Daman Dia baca satu Lam Tardiman Cari sih kamu sampai hidup mati lagi Hidup mati lagi ya gak ada Jadi kamu baca dulu Misalnya di Bapak Lam Taro Nari ngali Soko Marah Daman Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim Kalau 70% ya serontok alim Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali Berarti kan sudah luar biasa Jadi yang ngajir sama K.Mustafa K.Niam Saya mohon santri-santri itu belajar dulu Biar bisa ngecek Nanti guru saya baca kayak Apa? Kau udah salah ya Kau udah salah ya Karena Kiai itu kalau salah ya mau ngalah Ini ceritanya Mbah Mun Bustul Ada Kiai Gak tau apa kakean pergewek Kakean politik gak tau Wal babi dan walang Terus ada santri Ih Kalo gak ada makna ke walang Lawang Ya walang sini lawang Mau kalah Terus Waktini lanwit Alu Gurunya macam alu Ih kalo gak ada makna ke Allah Lah ya wit lu kena gue asuh Tapi saya menangiknya itu kalah Santri itu Saroko nyolong sopua ngalbeda yang anduk Sekik gurunya kaget Cung kok anduk cung Bareng didelok Karena kalo begon kan anduk sama anduk itu Kodohan Tapi Kiai nya akhirnya kalah Memangnya nyolong anduk boleh Yurah cung Yur haram Yur podohan Nyolong anduk ya haram Nyolong anduk Haram Loh cerita itu masyur Kalo cerita yang terkenal di Lirbayo itu kan Ada santri dari Jakarta di kelas Gurunya Bilang Saya datang Saya melihat Si murid ini itu melihat pintu terus Lama-lama gurunya itu tersinggung Kamu diajari pelengahan gak sopan Habis Ustadz bohong Lah kenapa bang Katanya Zed nya mana Dia gak ngerti Zed datang Saya melihat Mana orangnya Kok dibahas-bahas terus itu Ya jadi yang serius tadi Kalo saman ingin nguji Kualitas anda Makanya saya dulu itu pede Baca kitab di depan Mbak Mun Karena ya ngecek Dan dulu itu Goshofur, Goskamil Sebelum ngaji Ya itu mesti sinau sama saya Nanti ketika Mbak Mun baca Kalo kemiripannya kita 90% Ya sebagus Sokor-sokor sampe 100% Dan itu terulang sampe Wahab Hatam Jamul Jame Hatam Sehingga kita tahu Jadi kalo diskusi kita kok salah ya tahu Kalo benar ya tahu Kalo tahkik ya Tahu Biasanya kalo tahkik itu Mbak Mun Karena takut nyalakan kei-kei Jawa Kalo baca dua kali Misalnya begini Yas Malu Kadang Dua coi Yas Milu Wira Popo Mkii Jawa Karena kalo kita memaksakan Sampai benar seperti di kamus Kayaknya kalo kei-kei Jawa itu Berat Berat sekali Duh melibu coba Balik Mesti ragoblek Sampai lagi Karena kalo baca tahkik itu kan Butuh kamus Yang benar itu Yas Malu Misalnya Tapi kan Populer juga orang baca Yas Milu Saya itu menangi loh Kei-kei Jawa dulu Baca Simai itu menangi Master Simai Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar Terus berdasar kamus Baca Samai semua Sekarang Saya menangi kia-kei itu Baca Dila lah Lama-lama Karena sekarang Duh banyak punya kamus Baca Dila lah Fa'al lah Jadi kia itu juga Kadang-kadang ketiror muridnya Makanya Saya Zakaria Al-Azhar Itu pernah ditanya Kenapa Engkau begitu Alim Al-lama Sampai Dila Kopi Sekhal Islam Kata beliau itu Lujud jawabannya Karena saya ini orang yang sial Saya dulu punya guru Namanya Ibn Khajar Al-Asqolani Dan punya murid Namanya Ibn Khajar Al-Hitami Kata beliau Dukik tu bena khajara ini Saya ini digebek dua batu Kalau mau ngaji Takut saya minta ampun Karena disuruh baca Sama Ibn Khajar Al-Asqolani Kalau mau ngajar Takutnya saya bukan main Karena Ibn Khajar Al-Hitami Itu cerdasnya bukan main Jadi kalau saya salah Itu konangan Akhirnya dia Jadi orang sial tadi Mau ngaji ya belajar Mau ngajar ya Belajar Makanya musim ini Pernah sepulsa Saya tidak berani ngaji beliau Wah mesti meriang Saya kalau ngaji Jadi yang terkenal Alem-alem Mohon ngajinya dikurangi Karena ini Kasian gurunya Itu catat ya Sebelum ngaji Baca dulu Satu lagi Gus Sampean ketoknya kaya indesok Kok kuliah Dari belajar dari mana Sampai kemana Dari Mondo Sampai ke Jogja Sampai putih Ini karena sesuai kontrak Gak boleh nyulaini janji Sekali aja Sekali tak tenok Jadi sebetulnya Kalau di ilmu Saya kan sering ketemu Ahli geologi Ahli sosiologi Sebetulnya di ilmu kita Saya kan lama di Jogja Dan itu yang saya pakai Juga ilmu zaman di pesantren Misalnya sosiologi itu Kan ada mukodimanya Ibn Holden Itu kan teorinya luar biasa Misalnya begini Kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quresh Suku yang sangat terhormat di Mekah Itu secara teori sosiologi Bukan teori nubuah Kata Ibn Holden Nabi itu mesti final lori kaum itu aneh Seolah lagi Nabi itu final lori kaum pasti Nah masa aneh-aneh ini Ditoleransi oleh umatnya Karena beliau dari suku yang terhormat Coba kalau dia dari suku Beliau dari suku yang gina Pasti pas aneh-aneh langsung diadili Ya kalau di N.O lah Nggak gustur kok bikin aneh-aneh di N.O kan langsung tuntas Tapi berhubung gustur Coba Orang itu mentoleransi Bahkan mengira Jangan-jangan teori beliau lebih baik Ketimbang kita Nah makanya terus Kata Ibn Holden Kecuali dari kaum terbaik Supaya masa-masa transisi ini Nggak ada perlawanan Nah itu namanya sosiologi Jika beliau ngetikan Ini versi tarikh Bukan versi Ibn Holden saja Ketika sahabat disuruh hijrah Karena disakiti orang kafir Quresh Langkau sendiri ya Rasulullah Saya ini orang Quresh Nggak akan ngalami yang seperti Anda Nah itu namanya sosiologi Begitu juga matematika Saya sering ketemu pakar matematika Dari UI, dari UGM Misalnya bilang zakat Kan 2,5 2,5 persen misalnya zakat Saya bilang kalau Kalau ngitung itu porogabit Padahal kita zaman sekolah Porogabit itu pantangan Tapi saya bilang Saya punya matematika lebih cepat Apa itu Pak Bapak? Kalau manggil saya Pak Bapak Kalau di kitab disebut Rubu'ul usur apa? Jadi bertahap Misalnya 1 juta Usurnya akan 100 ribu Setelah 100 ribu Rubu'ulnya 25 ribu Itu kita nggak usah pakai Catatan bisa Nah itu matematika Arab Makanya orang Arab itu Nggak bisa menulis Tapi matematikanya cepat Karena bertahap Misalnya 1 miliar ya Cari aja usurnya 100 juta Berarti rubu'ulnya 25 juta Berarti 2 per 5 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta Tapi kalau orang Arab bilang Itu rubu'ul usur Diusurkan dulu Baru dirubu'ul Misalnya 6 2 per 3 6 berapa? Orang Arab bilang Sulusan 6 Sulusnya 2 Sulus 2 kali berarti 4 Sama misalnya Zakat zuruk Zakat zuruk itu kan Al usur Sama nisul usur Berarti misalnya Kalau tidak disirami Tidak biaya Zakatnya itu 10% Berarti per 100 10 Nah sekarang Kalau 10 ini kan berarti 1 per 10 Nah nanti Kalau disirami pakai biaya Namanya nisul usur Berarti 5 Jadi orang Arab itu Nggak mau langsung bilang 5 Karena kalau 100 dibagi 5 Jadi 5 itu Mikirnya panjang Jadi diusurkan dulu Nanti dibilangkan Nisul usur Jadi ilmu khazanah kita Sudah luar biasa Nah itu makanya Terus orang Arab Kalau ngitung matematika itu Nggak usah tulisan Nggak usah porogabit Karena bertahap tadi Jadi misalnya 2,5 Basangannya apa? Rubu'ul usur 1 miliar Usurnya berapa? 100 Rubu'ul Berapa? 25 Nah ini semoga Gue tenngkari janjiki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax